Intro Halo para sahabat Berjumpa lagi di channel youtube saya Aris Sujaya Pada video kali ini Saya akan berbagi tips Atau cara menjinakkan Ikan koi Jadi ini adalah ikan koi saya Yang sudah jinak Di video kali ini Saya memiliki 5 cara Menjinakkan ikan koi 5 cara ini adalah berdasarkan Pengalaman pribadi saya Baiklah untuk Mempersikat waktu Inilah 5 cara menjinakkan Ikan koi Cara yang pertama adalah Memelihara jenis ikan koi Kagui Jenis ikan koi ini adalah Jenis ikan koi Yang pada umumnya Berwarna hijau Atau coklat Seperti ini Seperti yang saya pegang ini Ini adalah jenis ikan koi koi Nah mengapa Ikan koi ini Harus kita pelihara Untuk menjinakkan ikan koi Karena jenis koi Karena jenis koi ini adalah Jenis ikan koi yang paling jinak Jadi Apabila kita memelihara Ikan koi ini di kolam Maka Ikan koi ini Akan Mengkoordinir Atau mengajak teman-temannya Untuk mendekat Kepada kita Ya Seperti ini Ya Dia Yang mengajak teman-temannya Dekat Dengan tangan kita Cara yang nomor dua Adalah Puasa Atau memberikan makan Ya Jadi Kita Jangan memberikan Ikan koi kita makan Kurang lebih selama Tiga Sampai empat hari Bahkan sampai seminggu pun Ikan koi tidak boleh makan Itu tidak apa-apa Ini fungsinya Agar ikan koi Agar merasa lapar Setelah dia lapar Pasti dia akan Mau mendekat Untuk mencari makanan Yang kita berikan Kemudian tips berikutnya adalah Pola makan Pola makan Agar koi kita menjadi jinak Adalah Jangan memberikan Koi makan Di Sembarangan tempat Maksudnya Di sembarangan tempat Jangan kita melempar-lempar Makanannya Seperti ini Ya Jangan dilempar Atau di Berikan makan Di sudut-sudut yang berbeda Misalnya di sudut selatan Sudut utara Barat atau timur Jangan lakukan seperti ini Karena Apabila Dia lakukan hal Seperti ini Ikan koi Akan menjauh Ya Dia tidak terbiasa Dekat Dengan kita Jadi Pada intinya Pola makan Jangan lakukan Hal seperti itu Apabila Ikan koi Sudah Diberikan puasa Nah Di cara yang keempat Adalah Memberikan makan Satu butir Atau ikan kue Disuapi Disuapi Seperti ini Ya Apabila Ikan koi Setelah Diberikan puasa Selama 3-4 hari Otomatis Ikan koi Akan menjadi lapar Kemudian Setelah dia lapar Pasti dia akan Menginginkan makanan Nah Maka dari itu Kita harus Membiasakan Ikan koi Untuk menyuapinya Seperti ini Ingat Kita suapi Satu per satu Ya Agar dia Terbiasa Mendekat Dengan kita Cara yang kelima Adalah Memberikan makan Pada satu Titik tempat Saja Ya Saya memberikan Makan ikan koi Pada satu Titik tempat Yaitu Di sudut ini Jadi setiap Memberikan makanan Ikan koi Diberikan di Satu titik Saja Di sini Saja Artinya Agar koi Terbiasa Apabila kita Datang ke sana Pasti Ikan koi Mengira kita Memberi makan Akhirnya dia akan Jinak di Satu tempat Itu saja Seperti ini Ini adalah Cara dasar Untuk Memberikan makan Yaitu Di satu Tempat Atau Satu titik Saja Jadi para sahabat Itulah tadi Lima tips Atau cara Menjinakkan Ikan koi Berdasarkan Pengalaman Saya pribadi Disinilah Kenikmatan kita Memelihara ikan koi Apabila ikan koi Mau jinak Jadi Kita merasa Dekat dengan Ikan koi Kita bisa Bercengkrama Dengan Ikan yang Kita pelihara Seperti ini Jadi Itulah Video Kali ini Mungkin bisa Bermanfaat Bagi Para sahabat Semuanya Dan jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Video ini Terima kasih Sampai jumpa